Maka melalui mimbar malam hari di Ngawi, saya sampaikan kepada calon presiden yang berdebat tadi malam. Eh, mungguh kami, debat kalian tadi malam tidak mutu. Aku aneh ngomong. Mbok Yoseng Gentle, debat itu menyampaikan program, bukan menjelek-jelekkan personal otoran. Seharusnya saya menyampaikan program saya, Percil menyampaikan programnya Percil. Kalau saya menyerang kepribadiannya Percil itu bagi saya bukan debat, tapi roasting goblok. Miptah Maulana Habibur Rahman atau biasa dipanggil oleh orang-orang yang mengidolakannya dengan panggilan Gus Miptah. Miptah Maulana menilai debat ketiga calon presiden tak bermutu. Mestinya Miptah lebih terbuka ya, bahwa ia mendukung calon presiden nomor urut dua, yaitu Prabowo Subianto. Jangan jadikan jalan dakwah untuk menjelek-jelekkan capres lain. Bukannya begitu ya? Diketahui pernyataan Miptah Maulana itu disampaikan dalam sebuah acara. Miptah terlihat bersemangat menyampaikan hal tersebut. Ia mengatakan, saya sampaikan kepada calon presiden yang berdebat tadi malam, debat kalian tadi malam tidak bermutu. Ujar Miptah Maulana. Debat itu menyampaikan program, bukan menjelek-jelekkan personal orang. Apakah mungkin yang dimaksud Miptah Maulana yang ini? Dan coba Anda lihat, di antara kami bertiga, siapa yang menyerang personal? Jangan karena ambisi pribadi, kita menghasut dan menyesatkan rakyat. Kalau ada calon-calon pemimpin yang kerjanya hanya menghasut saja. Sudara, bicara etik-etik, saya itu keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya, saya terus saja menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Saya merasa bahwa Anda itu posturing, Anda itu menyesatkan. Itu saja. Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik, karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Ia menyatakan sikap capres yang menyerang personal capres tertentu, ia menilai hal itu karena ambisi untuk memimpin. Apakah yang dimaksud Miptah Maulana yang ini? Dan Miptah Maulana mengatakan dengan tegas, Maksud saya, capres ini memberikan contoh untuk rakyat Indonesia. Jangan gara-gara ambisi jadi pemimpin menghilangkan logika akal sehat kita. Dan apakah yang dimaksud Miptah Maulana yang ini? Prabowo emosi tingkat akhirat. Sebelas dari satus, kalau dari NTI mah, memang gue pikirin. Atau, kalian mau dengar, orasi kebangsaan. Allah kita harus begini, 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 begini. Tak pandai aku bohong-bohongan, tak pandai aku omong-omong kosong, pernah ada bulan yang kibuk-kibuk. Punya tanah berapa, punya tanah ini. Dia, dia pinter lagi goblok sih. Gak usah dibawa, Bapak Dematlah. Anda hanya memperlihatkan ketelewan Anda. Kemarin juga salah-salah melulu gitu. Bukan 343.000 hektare, bukan. Mendekati 500.000 hektare. Dari omon-omon yang disampaikan Miptah Maulana, hal itu banyak ditimpali oleh banyak netizen yang murka karena ucapannya. Dan salah satunya dari netizen yang satu ini. Ijin mengomentari ya Gus Miptah, yang terhormat, yang sangat terhormat. Jadi gini loh Gus, kalau Anda duduk di atas mimbar itu dengan maksud dakwah, ya pakailah kesempatan itu untuk dakwah. Begitu loh. Kalau di atas mimbar itu digunakan untuk marah-marah, meluapkan kecewaan atas dasar, kapres mukalah, debat itu yang gak masuk akal. Tuh Gus, Gus. Gunakanlah mimbar itu untuk dakwah yang adem, yang ayem. Begitu loh. Jangan diplesetkan, jangan dimanfaatkan untuk meluapkan kecesalan di depan publik. Karena kapres mukalah. Kalau kayak gitu, lambemu itu juga gak mutu Gus. Ya mohon maaf aja loh ya. Lah apa mbok pikir, Anda marah-marah di atas mimbar itu juga bermutu. Ya sama ay, Anda juga gak bermutu. Kalau emang mau marah dalam konteks politik, ya jangan di atas mimbar. Dipisahkan. Begitu loh. Mbok yang jentel gitu loh Gus. Kalau mau bahas politik, itu nyari yang panggungnya untuk politik. Kalau enjenengan sekarang di atas mimbar untuk dakwah, ya dakwah ho. Seng adem, seng ayem, begitu loh. Aku ya wani nanggepi sampean kayak gini. Ya po, lagi pula di debat kemarin, itu dua lawannya Prabowo tidak menjelek-jelekkan Prabowo kok Gus. Itu kan tanya. Seperti contohnya, Ganjar tanya ke Prabowo. Kenapa anggaran pertahanan, Menteri Pertahanan itu setiap tahun naik, tapi performa militer, performa TNI itu turun, indeksnya turun Gus. Gitu loh. Nah terus, Prabowo bukan menjawab sesuai apa yang ditanyakan oleh Ganjar, tapi malah membawa-bawa pesawat bekas. Nah, apa urusan nih? Begitu loh. Nah, kalau Prabowo aja gagal menjawab pertanyaan lawannya, kalau publik menganggap jawaban Prabowo itu nggak masuk akal, ya masuk iyo, jadi salahnya Ganjar atau Anis, itu kan nggak masuk akal. Kenapa nggak menyalahkan Capresmu Dewi? Kenapa gagal menjawab pertanyaan? Kenapa gagal menjelaskan kepada publik sesuai pertanyaan lawannya? Begitu loh. Kalau emang Anda menganggap Prabowo dijelek-jelekkan, ya maaf, mungkin Anda harus buka kacamata hitam Anda, dan semuanya itu nggak kelihatan hitam di mata Anda. Begitu loh. Dan juga saya mau ingetin, forum itu memang untuk debat, Gus. Tahu debat kan? Kalau jawab apa, nggak pas, ya pasti ditanyakan lagi. Begitu loh. Kalau emang sampai yang itu nggak rela Prabowo didebat, Anda usul ke KPU. Ganti aja konsep debat Capres itu diganti konsepnya jadi gibah Capres atau curhat Capres gitu loh. Jenengan berani nggak usul ke KPU? Ganti konsepnya itu jangan debat, curhat aja gitu loh. Garena. Jenengan nih loh, Gus. Kemana-mana buang, nggak pertentang-pertenteng, bawa gelap, Gus. Buangga sama ilmu agamanya. Buangga pernah diundang Presiden. Capresnya kalah debat ngamuk-ngamuk di atas mimbar. Gek yopo. Sekarang sudah menjadi hal yang biasa ketika seseorang itu ngumbar aibnya orang lain. Maka menurut saya, Nyun Seulio, jebat calon Presiden tadi malam itu jebat yang paling ramu itu. Sekarang sudah menjadi hal yang biasa ketika seseorang itu ngumbar aibnya orang lain. Maka menurut saya, Nyun Seulio, jebat calon Presiden tadi malam itu jebat yang paling ramu itu. Saya bisa ngomong. Itu bukan debat tapi membuat malu orang lain. Kudunilah debat ini gini, aku debat kalau Percil. Soal membangun Kabupaten Ngawi yang bagus. seharusnya saya menyampaikan program saya, Percil menyampaikan programnya Percil. Kalau saya menyerang kepribadiannya Percil itu bagi saya bukan debat tapi roasting, goblok. Dadi, orang usah, jadi calon Presiden. Dadi, kaki-kaki sapu triwai. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.